Persik Kediri kembali harus menelan kekalahan kontra Borneo FC, di pekan keempat BRI Liga 1. Buntut dari kekalahan tersebut, Persik Mania meluapkan emosinya, dan memburu Arthur Irawan. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Like and Share, agar kamu tidak menjelang berita terbaru seputar Persik Kediri. Kembali kalah, Persik Kediri dipermalukan Borneo FC di kandang. Dilansir dari tribunmataraman.com. Persik Kediri versus Borneo FC berakhir dengan kekalahan ketiga, bagi skuad macan putih di Liga 1 musim ini. Diketahui, laga yang berjalan di Stadion Brawijaya ini, berakhir dengan kedudukan 2-1, untuk keunggulan Borneo FC. Setelah buntu di babak pertama, Persik Kediri mampu unggul lebih dulu, pada menit ke-64 oleh Yusuf Meilana. Hanya berselang 2 menit, Borneo FC menyamakan kedudukan, lewat gol dari Mateus Pato. 10 menit berselang, tepatnya di menit ke-77, Mateus Pato kembali mencetak gol melalui sepakan free kick. Hingga berakhirnya laga, skor 2-1 bertahan untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini membuat Persik Kediri hanya mampu meraih 1 poin, dari 4 laga yang dijalani. Buntut kekalahan, Persik Mania luapkan emosi, dan memburu Arter Irawan. Supporter Persik Kediri meluapkan kekecewaannya, dengan mencari keberadaan Arter Irawan, pasca laga melawan Borneo FC. Diketahui, Persik Kediri meraih kekalahan memalukan 2-1, saat menjamu Borneo FC. Skuad Persik Kediri dipaksa menyerah oleh 2 gol Mateus Pato. Hasil ini kemudian memperpanjang raihan tren negatif Persik Kediri, di kompetisi Liga 1. Kemudian pasca pertandingan, para supporter Persik Kediri, yang dikenal dengan Persik Mania, mencari keberadaan Arter Irawan. Entah mengapa, para supporter Persik Kediri meluapkan kekecewaan mereka, dengan mencari keberadaan Arter Irawan. Bahkan mereka mencari keberadaan Arter, dan menunggu di depan area pintu utama, di Stadion Brawijaya. Supporter kemudian berteriak, dan memerintahkan sang kapten tim, untuk menemui Persik Mania. Hingga akhirnya, para supporter ini kemudian ditemui oleh 2 pemain Persik Kediri, yakni Fafa Mario Yagalo dan Yusuf Meilana. Dalam video itu, nampak Yusuf Meilana meladeni Ocehan para supporter, yang mencari keberadaan Arter Irawan. Saya ini juga orang Kediri. Dari Liga 3, saya sudah di sini, kita ini juga ingin menang. Kita juga punya target, dan ingin dipapan atas, ucap Yusuf Meilana. Melihat Yusuf Meilana terpancing emosinya. Para supporter lainnya berusaha menenangkan, pemain kelahiran Kediri tersebut. Salah satu perwakilan supporter menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan hasil pertandingan. Yang terpenting bagi supporter, pemain harus bermain ngayel, dan sepenuh hati di setiap pertandingan. Di samping itu, Buasit yang memimpin pertandingan, juga diserang oleh oknum supporter. Kekalahan Persik Kediri ini, juga turut membuat kecewa para supporter Persik Kediri, yang mendukung di Stadion Brawijaya. Termasuk ketika pasca pertandingan, sejumlah oknum yang diduga supporter, terlihat mencoba menyerang Wasit Dwi Susilo. Hingga akhirnya kericuhan terjadi, beruntung aparat keamanan sigap membantu, dan mengamankan Wasit Dwi Susilo. Tak hanya itu, terlihat dari bans tim Persik Kediri, melakukan protes kepada Wasit, yang dinilai membuat keputusan merugikan bagi Persik Kediri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!